Intro Pengamat MotoGP, Carlo Pernat menilai Valentino Rossi sudah tidak mampu bersaing dengan pebalap muda seperti Mark Marcus dan Fabio Quartararo Pernat mengklasifikasikan pebalap ke dalam dua kategori pebalap berpengalaman dan pebalap muda menurutnya pebalap-pebalap lawas yang masih berkompetisi di MotoGP tidak lagi mampu bersaing dengan generasi baru Valentino berusaha untuk tetap berada di posisi 10 besar di setiap balapan dan keputusan mengganti kepala teknisi adalah cara terakhir yang bisa dia lakukan untuk bersaing dalam perebutan juara dunia Rossi saat ini bahkan terlempar dari posisi 6 besar pada klasemen pebalap setelah gagal finish di MotoGP Jepang tahun 2019 Pernat juga menganggap George Lorenzo dalam kondisi yang berbeda pemilik lima gelar juara dunia ini dianggap membalap dalam keadaan takut sehingga selalu tertinggal di belakang selama musim balap tahun ini sedangkan Andrea Lanon yang juga masuk dalam kategori pebalap veteran dinilai salah memilih tim pebalap gaek yang masih mendapat nilai positif dari Pernat adalah Andrea Dovizioso satu-satunya pebalap generasi lama yang masih bisa melawan adalah Dovizioso peringkat dua dunia dan masih bisa mengalahkan pebalap muda Ducati harus berterima kasih kepadanya karena dia satu-satunya pebalap yang mampu tampil lebih baik dibanding Marcus pada beberapa balapan jadi pebalap tua yang bisa melawan adalah Dovi dia masih bisa bersaing dengan Mark pada tahun depan Pernat menyebut Marcus bakal menjadi pemecah segala rekor lantaran terus tampil meyakinkan di setiap balapan dia melakukan apa yang dia mau dan memiliki tim yang hebat situasi tersebut begitu sempurna seluruh pebalap MotoGP bakal kembali beradu cepat di Australia pada Minggu 27 Oktober mendatang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati